Dalam surat Adhariyah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah dari para makhluknya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ialah jad pemberi rezeki yang paling maha kokoh. Lalu untuk apa sebenarnya kita harus beribadah secara kafah atau totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ini akan kembali dirisalahkan oleh Ustadz Jun Selamat. Ustadz Jun Selamat, monggo dengan risalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, wahai para pemburu surga. Semoga Ramadan kita tahun ini benar-benar Ramadan terindah kita. Benar-benar puasa terbaik kita. Nah, kita teruskan perbincangan kita. Bagaimana kita bisa menggenjot potensi kita agar puasa secara totalitas. Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita. Jika seseorang di antara kalian di hari dia berpuasa, sedang berpuasa. Jika ada orang yang mencaci dia, yang sedang berpuasa tadi. Atau ngajak dia berkelahi. Ngajak dia berkelahi. Faliakul inni sa'imu. Katakan, aku sedang berpuasa. Subhanallah. Subhanallah. Ini gambaran totalitas orang yang berpuasa. Ini gambaran puasa yang sesungguhnya. Puasa itu bukan sekedar menahan saus, tidak minum. Dan menahan lapar, tidak masak. Artinya apa? Memang orang yang berpuasa itu tidak suka memulai berbuat kejahatan. Membalas pun tidak. Apalagi memulai. No. Nah, saudara-saudara kumpul di surga. Kalau boleh kita katakan. Agar kita semakin merasakan indahnya. Berpuasa, beribadah selama Allah. Rasulullah memberikan kita gambaran. Orang berpuasa itu sedang ngapain? Sedang melakoni apa? Lisa'im farhaka? Subhanallah. Subhanallah. Bagi orang yang sedang berpuasa. Dia mendapatkan dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Luar biasa. Dua kebahagiaan. Farhatun indah fitrihi. Dia bahagia ketika berbuka puasa. Farhatun indah liqai rabbihi. Allah. Dia sangat bahagia ketika mau ketemu dengan Rabbnya. Subhanallah. Bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Itu kita ingin ketemu dengan Allah. Bahkan keikhlasan kita berpuasa. Berlapar-lapar 30 hari. Sekian penatnya kita beribadah dengan berbagai macamnya. Kita lakukan dengan ikhlas dan senang. Karena kita sangat terhibur. Dengan puasa ini kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa paling pas untuknya hanya surga. Dan kenikmatan surga yang paling indah. Sudaraku. Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah yang maha indah itu. Subhanallah. Maka campurkan. Bahwa dengan berpuasa. Kebahagiaan juga totalitas. Kelarasan dari puasa yang totalitas. Wahai manusia. Sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Tuhanmu. Maka engkau akan menemuinya. Sudaraku yang sangat menggelitik kita. Yang sangat memotivasi kita lagi. Agar kita berpuasa totalitas. Dari mata, dari telinga, kaki, tangan, langkah kita semuanya. Sungguhnya berpuasa. Kita tidak izinkan seluruh anggota tubuh kita ini. Ada yang melakukan kemaksiatan. Ada yang melakukan hal-hal yang hina. Kita tidak inginkan. Apalagi Allah mengatakan. Bahwa seluruh ibadah seorang hamba itu bagi dia. Illa siyam. Kecuali puasa. Wa inna huli. Puasa itu untukku. Kata Allah. Luar biasa. Bagaimana Allah mendudukkan nilai puasa itu untukku. Padahal Allah tidak butuh puasa kita. Artinya. Hendaklah kita melakukan puasa. Total. Sempurna. Agar betul-betul sampai kepada Allah. Wahai hambaku. Andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa. Hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Wahai hambaku. Andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat. Hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Puasa lahir batik. Itu yang menunjukkan puasa totalitas Meskipun tidak ada yang melihat kita Kita tidak melakukan dosa Kita tidak membatalkan puasa Padahal kita tersembunyi Kenapa? Puasa totalitas Seluruh tubuh kita ini Tidak ada yang saling berdustahi Mulutnya ambil minuman Terus minum Mulut bilang puasa tidak mau Dia ingin sama semuanya Kompak berpuasa Totalitas Nah semoga dengan puasa kita sekarang Adalah puasa terbaik dan terindah kita Dan kita adalah orang yang pantas mendapat gelar taqwa Dan silahkan ke surga Semoga Allah memberi kita hidayah Maunah menjadi hambanya yang Luar biasa bersama Siam Ramadan Subhanakallahumma wabihamdika Masyadu ala ilaha ila anta Astagburukrawa tukulaik Wallahu'l muafiq Ila aqwamid tarik Nafsul minallah Wabatun qariib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh